Wabah virus corona tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan manusia, tetapi juga mulai mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dimana karena ditenggarai, mampu mengantisipasi wabah virus corona, harga jual rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan beberapa rempah-rempah lainnya di sejumlah pasar di kota Palengkaraya naik tajam. Jahe yang sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya, saat ini dijual dengan harga Rp100.000. Kunyit yang dulunya dijual Rp10.000 per kilogramnya naik menjadi 100%, menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sedangkan temulawak yang sebelumnya hanya Rp5.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Menurut para pedagang rempah-rempah di pasar besar Palengkaraya, naiknya harga jual yang ada sudah mulai terjadi dalam satu minggu terakhir. Apalagi setelah pemerintah mengumumkan adanya korban yang meninggal dunia terkait virus corona. Dengan adanya kenaikan harga ini, beberapa pedagang mengaku merugi, karena dengan kenaikan harga, rempah-rempah berimbas kepada daya beli masyarakat. Karena saat harga normal, para pembeli membeli dengan jumlah yang cukup banyak, tetapi saat ini, selain jumlah pembeli yang mulai menurun, jumlah barang yang dibeli pun juga sedikit. Perempah yang aku jual ini, seperti jahe, kunyit, tamulawak, laos, gencur. Yang kenaikan tertinggi apa sih? Itu jahe, sampai mencapai Rp100.000. Dari berapa sih normal? Dari dulu Rp60.000, sekarang Rp100.000, aduh sakit jualnya. Yang biasa beli 1 kg cuma 1 perapak. Itu berarti pembeli berkurang? Berkurang. Yang biasa beli 2 kg cuma 1 kg. Yang kenaikan ini? Penyebabnya apa sih, Bu? Orang bilang virus corona. Ada beberapa bahan pokok yang naik sekarang ini dengan menyebarnya iso, penyakit corona ini. Khususnya gula pasir, yang dari awal cuma hinkiran Rp14.000, sekarang mencapai Rp17.000. Yang kedua bahan-bahan untuk pemikinan jamu. Jamu itu kan dari kunyit, dari jahe, itu semua naik. Para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait kenaikan harga ini, karena dampak virus corona mulai berimbas kepada perekonomian masyarakat.